Oke, Pak maaf saya mau konfirmasi atas SMS-nya Saya mau maaf, sebenarnya ini saya bicara dengan Ibu siapa di Provinsi mana? Dengan Ibu Resti Ibu Resti di Provinsi mana, Ibu Resti? Kenapa? Di Provinsi mana? Saya di Jawa Barat Di Jawa Barat ya? Iya Iya, mengkonfirmasi SMS-nya yang tadi Oh iya, sebentar ya RS Yang itu bukan ya? Halo Halo Yang RS itu bukan ya? Iya, betul sekali RS 39 1 1 1 Jadi tunggu silahkan, Naristi menunggu sejana dulu sekitar 3 detik Kami melakukan pengecekan dulu untuk pencetokan diklari kemenangkannya Oke, baik Halo, Naristi? Iya Ini sebelumnya Naristi sudah abar keluar ya? Belum, saya mahasiswa Oh, mahasiswa Orang tuanya kemana, Naristi? Kenapa? Orang tuanya kemana? Saya ngekos Oh, ngekos Iya Tapi ini orang tuanya di sama? Satu kampung atau gimana? Beda Oh, beda Iya Kalau asli orang tuanya orang mana, Naristi? Saya asli orang tua, Jakarta Jadi bagi ini, Naristi ya Di sini kami dari seluruh saryawan-saryawan di dan perusahaan TNGO Menguncakan selamat atas keberuntungan Anda, Naristi ya Karena kami melakukan kemudian Itu memasukkan nomor secara atas ya Alhamdulillah, Naristi tadi menyambutkan Menyebutkan kodetin pemenang Yaitu sebagai pemenang kedua Yang meraih jenis 150 juta rupiah Ibu langsung dari perusahaan TNGO Oh ya Apakah Naristi sudah membuka semua Alhamdulillah yang tertinggi kami dari perusahaan TNGO? Udah Mungkin Naristi sudah mengetahui nama saya ya Bisa diulang dengan siapa tadi? Perkenalkan Naristi Saya berdiri pribadi Atas nama Bapak Hendra Gunawan Yaitu sebagai pelayanan TNGO ya Jadi begini, Naristi Jadi disini dari perusahaan kami Mengeluarkan dua tata cara pengambilan hadiah Bagi pemenang Yang pertama Apakah ini hadiahnya Minak diantarkan langsung ke tempat hadiah Mana Naristi Atau Naristi pilih jalan yang kedua Minak ditransportkan melalui Buku rekening pribadi Naristi Kalau diantarkan itu Berarti langsung antar ke kita gitu Kita langsung dapet cash? Ya, ya betul Kali itu diantar langsung Dan ke pertemuan langsung dengan Naristi ya Kalau Kalau yang pilihan yang kedua berarti Kirim Transfer ya? Ya, ya Bapak Stalina Mau tanya sebelumnya Itu untuk uang itu Dapet kena pajak atau enggak ya? Maksudnya? Ya, kan itu uang tunai ya Maksudnya? Dapetnya? Ya Ada pajak dan lain-lainnya enggak itu? Jadi begini Naristi ya Kami sampaikan sekali lagi Di sini dari perusahaan kami Mengeluarkan hadiah Itu uang yang bisa 150 Tapi di sini dari perusahaan kami Masih berupa cek Atau mungkin tahun alat Aku tahu namanya kertas Itu cek ya Itu cek berupa kertas Di situ tertulis 150 juta rupiah Dan Alhamdulillah Itu Naristi tadi menyembuh kartinya Dan itu adalah hadiahnya 150 juta Dan di sini kami nanti Akan menuliskan nama Naristi Dan itu nanti Akan kami harapkan Kepala Bank atas nama Bapak Haji Gertaus Nah, beliau nanti Yang akan mencairkan dana Anda Nah, namun kira-kira Sudah diketahui persyaratan Dan ketentuan dari perusahaan kami Naristi Syaratnya apa tuh? Nah, di sini dari perusahaan kami Mengeluarkan ada satu persyaratan Yang bersubat sementara Tidak ada yang lain Makanya kami tahu kan Sebelum hadiah nanti disairkan Tolong jangan dulu terlalu disembuhkan Ke kiri ke kanan Kami takutkan nanti ada namanya Kiri hati sama cemburu sosial Nah, jadi sebelum hadiah disairkan Tolong kalau bisa cukup menarik Bisa ada dulu yang mengetahuinya ya Jadi kami bisa kerjasamanya dengan baik Oh, kalau sama keluarga gimana? Masa kita nggak kasih tahu ke keluarga? Keluarganya di mana, Nanti? Kalau bisa kami berbicara langsung Oh, nggak bisa kan saya ngekos Maksudnya saya kasih informasi Untuk ke keluarga Kalau saya anaknya dapat hadiah Ke orang tua saya Kalau bisa dijadikan kejutan Bisa Karena kami mau mengharungkan Nama baik dari perusahaan kami Oh, gitu Yaudah, oke Bukannya kami merahasiakan ya Cuma kami mau Buat dari kemanahan Untuk menjadikan kejutan Bagi keluarganya Nah, ini harus ditahu Jangan sampai nanti Anda mau memberitahukan Kepada keluarganya Namun disana disembuhkan Itu bisa membuat kami disini Bukannya kami merahasiakan Tapi kami takutkan Ada hal-hal yang kami tidak inginkan Karena disini Bukan dana sedikit ya Oh, iya Oke Oh, iya Namun disini Ada perseratan Itu langsung dari resmi Dari perusahaan kami Yang dikeluarkan Dan itu Bersibat sementara Cuma ada satu Yaitu Kepamanan diwajibkan Melakukan penghati pangkode Deprifikasi dana ceknya sendiri Nah, RISTI Oh, iya Oh, iya Nah, tau Namanya penghati pangkode Deprifikasi dana ceknya Itu gimana tuh caranya tuh Biasanya RISTI ini Membeli pulsa dimana Di kontor-kontor biasanya Oh, di kontor-kontor ya Jadi apabila RISTI Melakukannya di kontor-kontor Itu kalau melakukan Isi ulang pulsa yang kiosk Pasti mendapatkan Pulsa real nombor Dari pembelian perusahaannya Nah, jadi Cara mengatikan Kode berifikasi dana ceknya Nanti oleh pihak perbankan Atas nama Haji Pertaus itu Beliau akan mengambil Nanti nomor seri Dari pembelian perusahaannya Nah, di sini Nah, jadi Nah, RISTI di sini Perseratannya itu Diperwajibkan melakukan Pembelian produk yang kiosk Nah, itu Dan kita membeli pulsa 100-100-100 kali nominalnya 500 ribu rupiah Nah, RISTI Dan itu bertujuan Untuk melakukan Pengerti pangkodensifikasi Langsung ke nomor hotline Perusahaan PT M. Kiosk Oh, berarti Saya Kirim pulsa dulu gitu ya Ke nomor Jadi, Nah, RISTI di sini Dipertanggungjawabkan Apabila Ingin memperlanjutkan hadiahnya ini Nah, RISTI Perusahaan Kembalian pulsa Pulsa 100-100 Nomornya 5 kali nominalnya 500 ribu rupiah Dikiring ke nomor hotline PT M. Kiosk Nah, jadi Nomornya berapa berarti? Yang sedang Agung ini Oh, ini Ke nomor Sebentar, saya cek dulu ya Ke nomor 0813 8406 7557 Ke nomor ini ya Ini simpati berarti ya? Iya, betul sekali Oh, iya Nah, namun di sini Kami tidak ada unsur pemaksaan Cuma kami memberitahukan Apa yang tercampurkan oleh Bersampai Denkios Ataupun apa yang dikeluarkan oleh Pergeratan perusahaan Bersampai Denkios Kami nanti Oke Namun kira-kira ini Nah, RISTI Bisa bertanggungjawabkan Pengaktifan kode kriptikasinya Enggak, sebentar Saya mau tanya deh Kalau misalnya Pengaktifkan kan Berarti saya Mem Kirimkan pulsa Sebanyak 5 kali Yang sebesar 100 ribu Iya kan? Masuk Masuk, nah RISTI Iya Gini kan dikirimkan Pulsa Ke nomor ini kan 500 ribu Untuk verifikasi ya Iya Itu saya taunya Nanti verifikasinya Gimana? Kan setelah kirim 5 pulsa Verifikasinya itu Gimana ke saya? Jadi nanti RISTI Setelah mengirikan pulsa Saya Atas nama Ira Gunawan Nanti Memberitah Menurut Dari Perbangsaan Tentang Haji Berita Tentang Tentang Ya Nggak Maksudnya gini Kan Oceknya masih di Bapak Segala macamnya Masih di Bapak Saya untuk konfirmasi Biar sama-sama enak Gitu Gimana Untuk saya Saya yakin Kalau verifikasi itu Masuk dengan Benar Gitu Jadi nanti Kami akan Memberikan Nomor Dari Beliau Dan kami akan Nanti Telepon Kepada Anda Ataupun Anda Menelepon Kepada kami Kalau misalnya Sudah masuk Jadi kami langsung Memberikan Nomor Dari Beliau Oh gitu Berarti langsung Diverifikasi Gitu ya Tidak Nggak ada Ini ya Nggak ada Konfirmasi Misalnya Sebelumnya Foto melalui Ceknya itu Yang kita menangkan Atau Semua Di situs Selain kami Di situs Tercampur Semua Nanti setelah Anak malam Lampak Artifannya Baru Anda Bisa berbicara Dengan Siapannya Oh gitu Oke Jadi nanti Saya setelah Konfirmasi Itu langsung Lihatnya Di website Itu ya Iya Nanti Anda berhubungan Langsung Dengan Beliau Oh yaudah Oke Oke Jadi ini Kok agak Ribet ya Agak ribet ya Kalau kayak gitu ya Iya gak sih Enggak maksudnya Enggak ada cara lain Untuk saya mendapatkan Konfirmasi yang akurat Maksudnya Kan Biasanya Kalau dapat Itu Kita Di website Muncul Konfirmasi di Kitanya pun Muncul Biasanya Menang banyak lo anjing Menang banyak lo anjing Kampret 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 Ok Konfirmasi ini